Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Rapat tersebut membahas mengenai tindak lanjut kondisi sekolah SDN 164 Kota Jambi pasca kebakaran. Selasa 10 Mei 2022, Komisi 4 DPRD Kota Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi terkait sekolah SD Negeri 164 Kota Jambi yang mengalami kebakaran pada beberapa waktu lalu. Rapat dengar pendapat atau RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, dan juga dihadiri oleh para anggota Komisi 4 lainnya. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, mengatakan bahwa rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Kota Jambi ini bertujuan untuk mencarikan solusi dan jalan keluar untuk SD Negeri 164 Kota Jambi yang mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Jeffrey Zen juga menyampaikan bahwa ada beberapa masukan dari anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi seperti menggabungkan SD Negeri 164 Kota Jambi dan SD Negeri 190 Kota Jambi. Tinduan turun lapangan kemarin ada kejadian kebakaran SD kita mengunggir OPD terkait dalam hal ini. Kami sudah menyampaikan hasil ujian telapangan bahwa banyak hal yang perlu kita perhatikan di situ, terutama apa yang sudah dilakukan oleh Dinas itu kami ucapkan apresiasi lah, karena sudah ada solusi, dia menggabungkan SD 164 ke SD 190. Kemudian ke depan, ya karena jumlah siswa pun di situ tidak begitu besar, karena di SD 164 itu hanya 85 siswa, dan SD 150 itu ada 86, total 171. Kalau ke depan, kami punya pemikiran khusus dari SD komisi 4, sebaiknya kita fokus dilakukan merger, gabungan di sekolah ini, jadi kita lebih fokus membangun di SD 190 itu usulan kita.